Sayangkah tahun berapa kamu? Lalu kemarin? Kok bisa baru ini? Sayang kalian. Kok berangkat ini? Siapa yang ngajak kamu? Yang ngajak siapa? Nenek. Nenek? Iya. Nenek kamu? Iya. Bilang apa nenekmu? Hanya neng. Oh nenekmu di Malaysia. Terus? Ngapain disana nenekmu? Kok bisa. Sudah berapa lama? Sudah lama. Terus? Ajak kerja disana? Iya. Nenek bilang apa? Nenek. Neneknya bilang apa? Kerja disana? Kalau kamu ada kerja disana? Sudah. Gajinya berapa dikasih tau? Enggak. Eh? Mungkin 7 juta. 7 juta? Kok bisa bilang 7 juta? Dari mana? Nenek yang bilang? Eh? Nenekmu sudah berapa tahun? Kerja disana? Ramanya berapa tahun? S.B. Eh? Sejak baik-baik saja SD. Iya. Sejak SD? Iya. Oh. Sejak SD. Enggak pernah pulang nenek? Enggak. Nikas sama orang disana? Enggak. Enggak? Enggak. Tidak. Dikas? Jangan orang disana? Enggak? Aku tanggung. Berarti? Oh. Sekarang itu pulang-pulang dong. Enggak pernah pulang? Enggak. Kau tau kalau itu nenekmu? Iya. Dari mana? Ternyik. Telepon? Telepon? Iya. Oh, orangtuamu di mana? Di Pulau Wali? Di sana. Kerja apa? Orangtuamu tidak kerja? Kamu berangkat orangtuamu tahu? Iya. Terus, kok bisa? Siapa yang menghubungi kamu? Kok tahu jalannya berangkat siapa yang menghubungi? Tante. Mana Tante mau? Di Penampunga. Di Penampunga? Iya. Dia yang menghubungi? Iya. Terus dia bilang ngajak. Dia juga mau kerja. Tantemu juga mau kerja? Iya. Tujuan ke sana mau kerja? Atau mau jalan-jalan? Kerja. Kerja? Iya. Oh, Tante mau juga? Iya. Terus kenal sama siapa di sana perekrutnya? Pak Herman. Pak Herman? Iya. Orang di sana? Iya, Tanjung Balan. Enggak lah. Yang di sana dulu. Yang di sana siapa? Apa kamu bilang? Namanya apa? Oke. Yang di sana tempat asal? Dari kampung. Kau dihubungi siapa? Kalau saya dengan Tante. Tantanya dia? Iya. Yang menghubungi? Iya, sekalian. Kalian? Oh, ada hubungan keluarga? Enggak. Cuma dia kan mencari tanya. Kami berangkat sekalian dari Sukabesi ke sini. Satu rombongan. Satu rombongan. Waktu pertama kali ngajak kamu itu siapa? Nanti itu. Karena dia kan ada kerja di sana. Di Malaysia ini. Di Malaysia ini. Di informasikan dia bilang kalau mau masuk. Tantanya ini. Nenekmu. Tantemu. Di perampungan. Oh, dia yang merekrut juga? Dia enggak merekrut. Cuma ada cari. Dia bilang kan umum bisa ngadap pekerjaan. Kalau mau gantinya lumayan. Jadi kami pun tertarik bapak dengan pembicaraan itu. Oh. Loh kok bisa berhubungan dengan kamu? Berhubungan sama Kualiwari itu jauh lho? Ini kan yang Tante ini kan tinggal di Makassar. Oh, Tantanya tinggal di Makassar. Di Makassar. Dekat pantar itu. Nah, terus? Kok bisa sambung ke Tantanya dia tuh? Siapa yang mau memperkenalkan? Kan sekarang kan sudah canggih kan Pak. Mulai dari HP. Oh, kamu lihatnya dari mana? Di HP? Iya. Di mana? Aplikasi? Bukanlah Pak dari HP. Iya, kok bisa kenal sama Kualiwari itu. Bagaimana ceritanya? Kan tempat kerjanya Tante itu kan sepupu saya ada kerjanya di situ. Jadi saya diinformasikan dari sepupu saya. Dia bilang Tante ini ada pulang kampung. Jadi kalau kamu mau masuk, nanti aku sama Tante ini sekalian. Makanya saya kan nggak nyambung. Kok bisa kenal sama Tante ini? Bagaimana ceritanya? Kan sepupu saya ada di sana. Masih tahu sama kamu. Iya, bilang Tante ini. Tante ini mau pulang kampung. Jadi kebetulan dia mau masuk, ikutlah sekadanya sama dia. Oke. Terus nggak nanya? Sama Tante itu? Kita lewat mana berangkatnya? Oh, udah nanya Pak. Dia bilang kita lewat di sini. Jadi saya pergi tahu. Di sini mana? Lewat jalur belakang ini. Lewat jalur belakang di mana? Daerahnya mana? Daerahnya dari ini Pak, dari Tanjung Balai ini. Tanjung Balai? Iya. Disampaikan? Iya. Naik apa ke sana gitu dikasih tahu? Dia kasih tahu sih, dia bilang naik bot. Jadi saya bilang lah itu nggak bahaya. Dia bilang kata Tante ini kan nggak bahaya. Karena dia bilang dalam bot itu cuma ada sekitar 20 orang, 30 orang aja. Apalagi kalau kita sudah masuk di perairan Malaysia itu kan maritin yang ngambil. Jadi kita kan tahu aman lah ini kalau beli ini kan. Nggak kebanyakan apa? Nggak terlalu terancam lah nyawa kita kan. Oh. Ya. Terima kasih. Saya lihat. Saya lihat. Terima kasih.